assalamualaikum sebelum ditonton sampai habis boleh dong di subscribe dulu kali ini saya mau bikin lontong yang pasti hemat gas saya punya beras yang sudah saya cuci bersih terserah kalian mau bikin seberapa banyak saya juga menyiapkan plastik yang biasa digunakan untuk buat lontong ini plastiknya agak tebel kemudian buning jadi saya akan memasukkan sedikit beras ke dalam plastik kira-kira aja tergantung beras kalian tipenya beras-beras atau yang lembek kalau untuk ukuran takaran berasnya saya kira emak-emak pasti tau lah ya kemudian saya mau ngelem plastik lontongnya menggunakan bilin caranya seperti ini kita lipat sedikit bagian ujungnya kemudian kita bakar dengan api kalau gak deketan sedikit itu mudah-mudahan nanti lontongnya gak akan pecah kalau sudah semua kita tusuk plastik lontongnya pakai tusuk gigi kalian boleh pakai tusuk sate juga tusuk konde boleh juga sih kalau punya kalau sudah selesai ditusuk kita susun ke dalam panci yang ada tutupnya kemudian kita tambahkan air secukupnya sampai dia benar-benar terendam lalu pancinya kita tutup nyalakan kompor kemudian biarkan airnya sampai menidih nah kalau sudah menidih seperti ini mari kita hitung sampai 5 menit ini bisa teman-teman lihat berasnya udah gak untung lagi dan berasnya sudah yang untung jadi jadi tadi setelah dihidupkan kompornya saya pakai api yang paling gede saya kira-kira membutuhkan waktu hanya 10 menit agar dia sampai mendidih setelah kita rebus selama 5 menit kemudian kita matikan kompor ini ini kita diamkan selama 30 menit di dalam panci tanpa tutupnya dibuka jadi tutupnya gak boleh dibuka ini teman-teman bisa lihat ya ini adalah penampakannya jadi udah mulai kayak jadi lontong tapi belum seutuhnya ini belum bener-bener lembut berasnya setelah setelah 30 menit dimatikan kompornya ini saya akan hidupkan lagi kompornya dan akan kita rebus lagi selama 7 menit tadi setelah 7 menit kita rebus kemudian saya matikan kompornya lagi ini akan saya diamkan kira-kira sekitar 15-20 menit dan sampai proses ini tutup pancinya tidak saya buka-buka ini hasil lontong yang kita rebus pakai metode 5, 30, 7, dan 20 ini bener-bener kulen jadi untuk kalian yang mau bikin lontong atau ketupat juga bisa pakai metode ini ini bener-bener hemat irit pengeluaran intinya ketika kalian merebus ketika kalian diamkan selama 30 menit dan 20 menit tersebut jangan pernah buka tutup pancinya untuk kalian yang jual lontong ini adalah tips yang paling hemat yang pernah saya pakai oke oke sekian dulu video dari saya terima kasih jangan lupa subscribe like comment and share thanks for watching thanks for watching bye 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 bye